Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kak Dini Rat Kali ini kita akan membahas tentang PTC atau Perkutaneus Transhepatik Kole Dokografi Ingat ya, transhepatik Dari kata hepar yaitu hati Pengertian, PTC adalah Pemeriksaan radiografi invasif Pada duktus biliaris Dengan menggunakan sinar X Dan bantuan media kontras positif Untuk menegakkan diagnosa Sangat berperan terutama pada Membedakan obstruksi jaundis Dan non-obstruksi Dan digunakan untuk menentukan posisi Ukuran dan penyebab obstruksi Indikasinya Eksplorasi kelainan sistem bilyari Seperti kolangiokarsinoma Stone striktur Sklerosing maligna Kista atresia bilyari Dan bilyari fistula Jaundis atau ikterus Dimana nampak dilatasi dari Duktal sistem Dengan US ketocitis scan Namun etiologi dan obstruksi Belum jelas Duktu sukar divisualisasikan Dengan pemeriksaan lain Apabila oral dan intravena Kolesistografi gagal Terus pankreatic disease Kontraindikasinya adalah Sensitif terhadap media kontras Pilarik stenosis Akut pankreatitis Maksudnya akut pankreatitis Glaucoma Komplikasinya Intraperitoneal bleeding Intraperitoneal leakage Of bile and peritonitis Liver failure Septicamia Intraperitoneal abscess Persiapan alatnya Pesawat sinar X dan fluoroskopi Kaset dan film 24x30 Grid atau disolem Marker Kapas alkohol atau wives Handuk atau spawn Untuk bantalan lengan Gonad shield Peralatan dan obat kegawat daruratan Yaitu seperti tabung oksigen Alat suction Dan lain-lain Desinfektan Duk steril Skin cleanser Ampul kontras media Disposible needle Needle catheter Media kontras yang digunakan hipak 45% Sekitar 20-60 cc disiapkan dalam spuit yang dihubungkan dengan jarum chiba Basic trolley setting Tadi persiapan alat juga yang kita bedakan steril dan non-steril Sterilnya seperti needle catheter atau chiba Needle alat-alat untuk insisi Bahan steril lainnya Dan non-steril seperti skin cleanser Ampul kontras media Disposible needle Emergency drugs Persiapan pasiennya puasa 5 jam sebelum pemeriksaan dimulai Pemeriksaan darah dan urin lengkap Pemeriksaan fungsi hati Penanda tanganan inform konsen Buang air kecil sebelum pemeriksaan Persiapan lokal pada tempat injeksi Skin area diantara bagian bawah chest dan bagian atas abdomen Dibersihkan dengan larutan desinfektan Iodin, piodin atau kloreksidin Kemudian dituntup dengan duk steril Anastasi lokal bagian lower intercostal space Antara coste 7, 8, atau 9 Premedikasinya seperti omnopon atau scopolamin Teknik radiografi Pasien tidur supain di atas meja pemeriksaan Fluoroskopi Foto apel right side atau sebelah kanan dari abdomen Dengan batas bawah adalah sias Setelah di anestesi lokal Shiba needle dimasukkan ke dalam liver setelah perkutan Secara perkutan Dengan pengawasan melalui fluoroskopi Lalu setelah diketahui letak bile duct Diambil cairan empedunya untuk pemeriksaan lab Selanjutnya media kontras disuntikan sedikit Untuk mengetahui posisi jarum sudah tepat apa belum Jumlah kontras media sangat bervariasi Tergantung volume dari saluran empedu Bila terjadi kebuntuan saluran Maka needle diganti dengan katheter untuk dry nase PA dan oblique menggunakan serial film changer Dan meja pemeriksaan dinaikkan sedikit Sehingga posisi kepala lebih tinggi dari kaki Apabila diidentifikasi adanya obstruksi pada saluran empedu Selanjutnya dipersiapkan untuk laparatomi Perawatan pasien yaitu temperatur Nadi dan tekanan darah dicek setiap saat Setiap 15 menit Setiap 4 jam Dan selanjutnya sampai 24 jam Dan selanjutnya Diobservasi sampai 48 jam Apabila terindikasi adanya Perdarahan dan kebocoran empedu Ini adalah anatomi dari hepar Atau hepatik Atau bile duct Atau Tractus biliaria Yaitu hati empedu Bile duct Bile duct Trinidol Di dekat hati atau liver itu Dipasangkan katheter Di common bile duct Lalu di dekat itu kan pasti ada stomach Atau perut dan lain-lain Pada proyeksi AP Tampak gambaran bahan kontras Mengisi ductus hepaticus Dextra dan sinistra Ductus hepaticus komunis Dan ductus koledocus Perhatikan pada gambar berikut ini adalah Proyeksi AP atau anteroposterior Foto dilayangkan ke kanan Karena hepar terdapat di kanan AP pasien Pastinya pemeriksaan dilakukan oleh dokter spesialis radiologi Dan dibantu dengan radiographer-radiographer Yang akan mengambil foto di bawah kontrol foroscopy Yaitu AP dan oblik Proyeksi oblik RAO Right anterior oblik Tanpa gambaran saluran kandung empedu jauh dari kolumna vertebralis Pada LAO atau left anterior oblik Tanpa gambaran kandung empedu dan ductus Bebas superposisi dari bayangan vertebrae atau tulang belakang Ini adalah gambar tersebut posisi oblik Di mana kontras mengisi bagian ductus biliary Ini adalah bagian dari PTC Demonstrating stenosis A row of common hepatic duct caused by trauma Jangan lupa subscribe Like Bunyikan loncengnya Dan share Terima kasih